Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah Oke Sobat, hari ini saya akan membahas tips yang ketiga Agar kita bisa memaksimalkan keuntungan usaha Ternam Kampung skala rumahan yang kita miliki Melanjutkan video-video yang lalu, yang baru saya bahas sampai tips yang kedua Oke, sebelum itu kita intro dulu Nah Sobat, kembali lagi bersama saya di Masadi Channel Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah Untuk itu, bagi Sobat semua yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Jadi, sudah mendukung saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga riset-riset yang akan kita bisa gunakan bersama-sama nantinya Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Sobat, bahwa saya akan memberikan tips yang ketiga Bagaimana agar kita bisa memaksimalkan keuntungan untuk ayam kampung skala rumahan yang seperti saya jalani hari ini Kalau Sobat semua ingat, tips yang pertama adalah mengenai kita harus mencetak DOC sendiri Kemudian yang kedua, kita harus memisahkan antara jantan dan betina Nah, yang ketiga ini adalah mengenai pakan Kenapa kok saya selalu share kepada Sobat semua itu tentang campuran pakan Baik itu pembisaran, pakan terapi, pakan DOC Itu karena kita harus menekan biaya pakan untuk ayam-ayam kita Kita tahu bersama bahwa biaya pakan adalah biaya yang paling besar yang kita keluarkan untuk usaha peternakan ayam kampung skala rumahan seperti ini Kalau kita mengandalkan pakan jadi dari pabrik, maka bisa dipastikan kita tidak akan bisa untung Makanya banyak sekali sobat semua atau rekan-rekan yang lainnya itu di awal-awal sudah menyerah Karena tidak bisa mengatur kos pakan Karena memang biaya pakan itu biaya yang sangat besar yang akan kita keluarkan di awal Bahkan dalam satu tahun pertama itu bisa jadi kita belum bisa merasakan keuntungan Karena apa? Karena ketika kita menata peternakan Itu pola yang harus kita pelajari itu bisa jadi belum ketemu Sehingga kita harus terus mempelajari pola peternakan atau pola pemasaran yang ada di daerah kita Nah, setidaknya beberapa tips yang akan saya sampaikan Yang sudah saya sampaikan dan yang akan saya sampaikan ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk teman semua ketika ingin memulai ternak M kampung Karena kita harus siap dengan beberapa resiko yang harus kita tanggung Nah, mengenai pakan ini kita tentunya harus menekan biaya pakan itu semaksimal mungkin Makanya saya selalu meng-share beberapa update pakan terbaru yang saya gunakan Yang itu biayanya tidak terlalu banyak Kandungan kandungan lustrisi yang sudah saya buktikan cukup untuk ayam kampung kita Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain itu punya ransum pakan sendiri dan juga punya beberapa campuran Yang mungkin menurut teman-teman yang lain itu cocok di peternakannya Nah, tapi belum bisa digunakan di tempat lainnya karena ketersediaan bahan baku Mungkin video saya itu juga bisa dijadikan salah satu referensi Agar yang daerahnya atau wilayahnya itu sama Ketersediaan bahan bakunya seperti saya itu bisa melakukan cara yang saya gunakan Nah, begitulah mengenai pakan Pakan itu harus kita tekan se-minimal mungkin untuk biayanya Mungkin yang pertama Ketika kita mencetak dosis sendiri tentunya kita harus menekan pakan indukan juga serendah-rendahnya Setidaknya ada beberapa pakan yang harus kita tekan Yang pertama adalah pakan indukan Yang kedua adalah pakan pembesaran Dan yang ketiga adalah pakan DOC Nah, pakan indukan ini rata-rata peternak itu menggunakan konsentrat petelur Kemudian dicampurkan dengan beberapa Campuran bahan baku Kalau memang mau praktis Ikuti saja petunjuk dan arahan Dari pakan itu sendiri Misalnya contohnya kalau Dari pokpen Saya lupa ya Koncentrat petelurnya itu CP 124 Kalau tidak salah Ya itu ada aturan pakainya Cuma dicampurkan dengan dedak begatul dan jagung giling Nah, silakan saja Kalau memang mau praktis Mau efisien Lah, kok kenapa Mas Hadi itu Mencampur-campur Karena saya ingin menekan seminimal mungkin Biaya pakan Karena kita tahu Kalau jagung sedang mahal Itu kalau kita menggunakan jagung Sesuai dengan anjuran daripada pakan konsentrat itu Maka kita ketemunya harga pakan itu sendiri pun juga sudah mahal Tapi kalau kita bisa akali Kalau saya biasanya menggunakan CGF dan juga KB CGF dengan harga Sekarang itu sekitar 4 ribu Dan KB sekitar 3.900 3.800 Atau sekitar 4 ribuan juga Jadi ya sekitar 4 ribuan Kos kita untuk energi Atau untuk mengganti jagung Nah, kalau jagung Bisa hari ini tuh bisa sampai 6 ribu Sampai 7 ribu Jadi sudah sangat jauh berbeda Selisinya sudah 2 ribu Itu kalau misalnya per kilo Kalau kita gunakannya 100 kilo 200 ribu Itu sudah sangat mengirit sekali Kalau kita menggunakan campuran pakan alternatif Nah, kemudian pakan DOC Saya memang berusaha Semaksimal mungkin menggunakan pakan DOC itu Pabrikan Tapi yang harganya murah Makanya saya selalu share Apa-apakan fur pabrikan yang saya pakai Adalah B401 Pakan itik pedaging Karena itu yang paling murah menurut saya Dan proteinnya tercukupi Dan selama ini saya menggunakan Tidak ada trouble Tidak bermasalah Untuk Ayam starter Daripada Ayam kampung saya Nah, mungkin itu Mungkin kalau digunakan untuk ayam pedaging Mungkin bermasalah Tetapi kalau untuk saya gunakan di ayam kampung Saya tidak ada masalah Sama sekali Nah, kemudian pakan pembesaran Pakan pembesaran pun juga saya Campur sendiri Yang sudah saya share kepada teman-teman semua Pakan DOC Itu membutuhkan protein Sekitar 20-22% Di usia 0-14 hari Atau 21 hari Nah, setelah itu Hanya cukup 18% Sampai usia 1 bulan Setengah Kemudian bisa kita gunakan Di usia 1 bulan setengah Sampai 2 bulan lah ya Nah, di usia 2 bulan Kita bisa menggunakan protein Yang hanya 16% Nah, disitu saya sudah menekan Banyak sekali Kos pakan Nah, di usia 2 bulan Nah, di usia 2 bulan Sampai dia pulat Saya hanya menggunakan 16% Nah, kemudian di masa dia bertelur Saya hanya menggunakan 15% protein Atau 14, sekian persen Untuk proteinnya Jadi, protein indukan Saya hanya batasi di 14-15% Kalau masa grower Saya batasi di 16% Di masa usia 2 bulan Sampai dia siap bertelur Nah, setelah itu Saya ganti dengan pakan Eee... Indukan Kenapa saya lakukan seperti itu? Tentu beda ya Nah, pakan antara pakan DOC Pakan pembesaran, grower Dengan pakan pulet Atau indukan Itu... Eh, pakan layar Itu beda Atau pakan indukan Itu berbeda Karena protein yang kita berikan Kepada mereka juga berbeda Nah, saya masih terus mengembangkan Dan melakukan riset-riset Karena menurut saya Pakan indukan saya Saya juga masih terlalu Membuat ayam saya itu gemuk Gemuk-gemuk Jadi, kondisi indukan saya itu Masih terlalu gemuk Menurut saya Nah, ini akan saya coba riset terus Nantinya Dan saya akan update terus Perkembangannya mana Yang terbaik Yang bisa Membuat produktivitasnya meningkat Tapi Apa namanya Tidak mahal Tetap murah Jadi itu Nah, mungkin itu Untuk Pakan-pakan Yang bisa Saya Jelaskan kepada Sobat semua Kita harus Faham Mengenai Kebutuhan Nutrisi pakan Daripada MM kita Sehingga kita Tidak asal-asalan Memberikan pakan Kepada MM kita Mungkin Bagi Sobat semua Yang Beterna ayam itu Dengan cara Umbaran Atau dilepas Liar Itu Mau dikasih pakan apa Ya Itu Sah-sah saja Tetapi Kalau dikandang Kita tidak bisa Menggunakan Metode Seperti itu Kita harus Tahu Nutrisi Daripada Pakan Ayam kita Nah Fungsinya Mencampur sendiri Adalah Menekan Biaya pakan Nah itulah tips Yang ketiga Dari saya Yaitu Menekan Biaya pakan Dengan Mencampur Pakan sendiri Sesuai Dengan Bahan baku Yang ada Yang tersedia Di daerah Kita Masing-masing Agar Kita Lebih Mengirit Lagi Dan bisa Mendapatkan Keuntungan Yang maksimal Tetapi Perlu diingat Nutrisi bagi ayam Juga harus Terpenuhi Jadi mungkin Itu dulu Penjelasan Saya mengenai Pakan Nanti akan Saya lebih Rincikan lagi Kenapa Kita harus Menyampur Pakan Baik dari Segi biaya Dan juga Jumlah Proteinnya Nanti akan Saya rinci lagi Di video Yang selanjutnya Insya Allah Saya akan Rincikan Berapa protein Berapa biaya Berapa protein Berapa biaya Selaligus Saya juga akan Menjawab Pertanyaan Dari Salah satu Subscriber Yang bertanya Tentang Hitungan Daripada Protein Ransum Pakannya Beliau Menanyakan Dan meminta Tolong kepada Saya Untuk Menghitungkan Proteinnya Nanti Juga Sekalian Akan kita Bahas Di video Selanjutnya Oke Sobat Sampai disini Dulu Video kita Kali ini Kita belajar Bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax